COVID-19 varian baru Omikron telah dikonfirmasi ada di Indonesia. Saat ini memang masih belum dikonfirmasi bahwa Omikron berbahaya. Namun situasi tetap harus dijaga agar penularannya tidak meluas, karena ini memang salah satu karakter dari varian baru tersebut. Presiden Joko Widodo memberikan arahannya kepada masyarakat untuk tidak panik dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Sejauh ini varian Omikron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, saya meminta semua warga yang belum mendapatkan dua kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin, segeralah mendatangi fasilitas-fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Meski situasi di dalam negeri sudah mendekati normal, Saudara-saudara semuanya, jangan kendur menerapkan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan untuk pemerintah daerah, saya minta agar testing dan tracing kota erat digencarkan lagi, ditingkatkan lagi.